Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu, saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia Kali ini kita akan bahas seputar Mana yang kita perlukan Membayar kodoh puasa Ramadan Ataukah puasa 6 hari di bulan syawal Jangan lupa Pantengin terus sampai akhir Biar gak dapat sepotong-sepotong Biar utuh Bapak ibu, saudara-saudara, berbahagia Buat bapak-bapak yang sudah full puasanya Ramadan It's okay No problem Mampi muskilah Gak ada masalah Silahkan tancap gas Mau langsung puasa 6 hari di bulan syawal Seserah Boleh Tapi Buat ibu-ibu Buat orang yang sakit Buat orang yang musyapir Dan pernah ngepuasa di Ramadan kemarin Dia bakal nanya Dia kudu bayar kodoh puasa Ramadan dulu Ataukah puasa 6 hari di bulan syawal Kira-kira jawabannya apa Tentu mungkin kita sepakah Ya Bayar kodoh puasa Ramadan itu lebih didahulukan Lebih bagus Ya daripada puasa 6 hari di bulan syawal dulu Kenapa itu? Kita katakan demikian Pertama alasannya Karena kodoh Ramadan itu Hukumnya wajib Sedangkan puasa 6 hari di bulan syawal itu hukumnya Sunnah Sedangkan nabi Dalam hadis kursinya mengatakan Allah mengatakan Tidak ada Cara yang lebih Allah cintai Dalam mendekatkan diri kepadanya Selain melaksanakan yang wajib dulu Baru yang sunnah Begitu Ini alasannya Yang kedua apa? Yang kedua adalah Hadis nabi s.a.w. mengatakan Dari hadis Abu Ayyub al-Qansari Yang dikuatkan oleh imam muslim Nabi bilang apa? Manisoma Ramadan Barang siapa yang puasa Ramadan Tumma atba'ahusit dan insyaAllah Kemudian dia lanjutin Dia ikutin Dia iringin Dengan 6 hari di bulan syawal Jadi kata nabi apa? Barang siapa yang puasa Ramadan Jadi Ramadannya dulu kelarin Termasuk yang punya utang Kelarin dulu Bayar kodok dulu Baru dia puasa 6 hari di bulan syawal Baru itu dia dapat puasa Seolah-olah puasa 1 tahun Ini pahalanya Seperti puasa 1 1 tahun Itu alasannya Yang ketiga alasannya apa? Karena kodok Ramadan itu adalah Utang kita sama Allah Sedangkan nabi mengatakan apa? Utang kita kepada Allah Itu lebih patut untuk kita selesaikan terlebih dahulu Itu Apa iya kita masih punya puasa Utang puasa sama Allah Terus kita bayar yang sunah dulu Ngerjain yang sunah dulu Kita punya utang Belum bayar Eh kita malah Beli mobil Beli motor Beli rumah Padahal kita punya utang Belum bayar Apa iya begitu? Nah Bapak ibu Saudara-saudara sekalian yang berbahagia Ternyata Ada hadis dari sahabat Abu Salama Yang menciptakan Bahwa Aisyah Dia pernah dengar bahwa Aisyah pernah punya hutang Kuasa Ramadan Ternyata Kata Aisyah Ternyata Aku baru bisa Membayar kodok Kuasa Ramadan Yaitu kapan? Yaitu di bulan Syakban Tahu gak? Bapak ibu Apa itu bulan Syakban? Hah? Bulan Syakban Ya bulan Syakban Bulan Syakban Yaitu bulan Satu bulan sebelum Ramadan Di tahun depan Jadi Hadis ini mengatakan Aisyah R.A. Membayar kodok Ramadannya Di penghujung tahun Di akhir Ditunda itu Bayar kodoknya Padahal Kalau kita tanya Apa iya dah Aisyah gak Kuasa sunah? Puasa 6 hari bulan Syawah Puasa Senin Kemis Puasa Arofah Puasa 9-10 Muharraf Tentu Masa iya Aisyah cuma bayar kodok Ramadan doang Puasa sunahnya gak? Gak mungkin Tetapi kenapa Aisyah menudahnya? Nah Bapak ibu Wajah mas kalian yang berbalik Ini yang menjadi Bikin orang berheran Tapi Sebenarnya Persoalan yang gak Rubin-rubin aman Ya Kalau kita pahami lagi hadisnya Dengan baik Yaitu Nabi mengatakan Dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari R.A Nabi mengatakan Barat siapa yang berpuasa Ramadan Kemudian Dilanjutin dengan 6 hari bulan Syawah Ya Itu artinya apa? Siapa yang Ramadannya udah kelar Mau itu Dia full Ataupun dia sudah bayar kodok Ramadan Ya Lalu kemudian Dia langsung Tancap gas Dia puasa 6 hari Bulan Syawah Langsung tanggal 2-nya Dia langsung Bahkan berturut-turut Boleh atau kagak? Ya boleh jawabannya Betul gak? Boleh Bagus Bagus Kalau bisa pakai banget Tiga Boleh Ya Boleh Langsung berurut-urut Nah Ada yang nanya lagi Bagaimana kalau Misah-misah Ya Puasa 6 hari bulan Syawah Dipisah-pisah Dibarangin Senin sama Semis Boleh atau kagak? Boleh aja Boleh Dan ini bukan ngaram Bukan masalah-salam Ya Ada dalilnya Ada hal-salamnya Apa itu? Bolehnya kita Gak selang-selam Kita gak berurutan Kita selang-seling Ya itu dalilnya apa? Dalilnya hadis Dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansor itu sendiri Dimana Nabi mengatakan Barang siapa yang berpuasa Pulang Ramadan Puasa Ramadan Summa Itu pakai kalimat summa Kemudian Ya Kemudian itu artinya apa? Dalam bahasa Arab Summa itu Artinya ada Jedah waktu Bahkan boleh jadi Ada sesuatu yang Menyelinginya Jadi boleh-boleh aja Karena pakai summa Bukan pakai fa Kalau pakai fa Itu artinya maka Maka langsung dia Gak pakai jedah Ya Terus summa dia Nabi menggunakan kalimat Sitan Sitan itu enam Enam itu Dalam bahasa Arab Sitan itu adalah Nakiro Nakiro itu artinya umum Umum itu artinya Boleh di hari apaan aja Mau ini Mau itu Boleh aja Yang penting apa? Min syawah Yang penting masih Di dalam bulan syawah Jadi gak kudu Gak harus berurutan Nabi sendiri yang mengatakan itu Maka Jadi Kalau mau berurutan boleh Mau pisah-pisah juga boleh Cuma mana yang lebih afdol? Nah Yang mana yang lebih afdol? Tentu Yang lebih berat Itu Lebih besar Pahalanya Karena Nabi Repot Dan lain sebagainya Lalu dia mau bayar Kodok Ramadolnya Nanti aja Sebulan syawah Boleh apa enggak? Boleh-boleh aja Tau dari mana? Kok boleh-boleh aja? Karena Jawabannya Karena jumur ulama Memang sepakat Boleh membayar Kodok Ramadol itu Tentang waktunya panjang Ya Kalau kata ulama bilang Itu muasa Waktunya Bentangannya panjang Jadi Boleh di bulan syawah Bayarnya Kodoknya Boleh di bulan Zulqadah Boleh di bulan Zulhijab Boleh di bulan yang lain Silahkan Hitung aja Nanti-ganti di hari-hari yang lain Ayamin ukhot Lari apa aja Jadi Kalau bicara hukumnya Boleh Apakah enggak? Ya boleh Jawabannya boleh Enggak pakai rauran Itu boleh Para ulama sepakat Dalam hal itu Cuma Yang menjadi perbedaan pendapat adalah Mana yang lebih afdol doang Ya Nah Kemudian Kalau dia mau bayarnya nanti Nanti-nanti-nanti Ya Apakah itu berarti kita Menunda hutang Allah SWT Meremehkannya Bukankah Nabi mengatakan Hutang kepada Allah harus lebih dahulu dibayar Ditunaikan Betul Ya Lebih dahulu dibayar Cuma Kita harus ingat Allah SWT Maha Rahman Maha Rahim Allah sendiri yang menyediakan Limit waktunya Itu terbentang Luas Panjang Sampai kapan? Sampai ntar Ketemu Ramadan berikutnya Jadi Kalau kita Tunda Memang Alkasih Ya Terus dapat pahala enggak? Ya Kalau kita udah puasa Ramadan Meskipun masih kurang lima Kurang tiga Kita udah puasa Sawal Enam hari Udah dapat pahala Udah dicatat Ya Cuma Belum lengkap Satu tahun Terus Limit waktunya udah habis Belum Allah masih tungguin Silahkan Bayar itu kodok Ramadan Sampai lengkap Itu satu bulan Ramadan Terus Hari bulan sawat Baru kita dapat Pahala Satu tahun Begitu Jadi masih ditungguin Jadi Mana yang lebih utama Boleh jadi Ada sebagian mengatakan Dikembalikan Bukan dengan beratnya Semangatnya Kita dalam beramal solehnya Tapi kembali kepada Kemudahan Yang kita ambil Ya Mana yang lebih mudah Yang itu bisa menjadikan kita itu Melaksanakan ibadat ini Dengan Tenang Dengan lega Daripada Kita memaksakan Akhirnya kita tersisa Ya Karena apa? Karena perlu diingat juga Surat Al-Baqarah Ayat 185 Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan Misinya Kenapa Allah itu Siapa yang sakit Atau dia musafir Boleh dihitung Ganti di hari lain Itu kenapa? Allah jelaskan Seperti itu Allah Punya misinya Itu Allah menghendaki Kemudahan Kepada kita Tidak menghendaki Kesusahan Ternyata persoalan Yang kembali Mudah Mana yang mudah Mana yang mudah Mudah Yang kita bisa Melakukan Itu Ya Dan Kenapa Aisyah baru Membayarnya itu Di bulan Saban Karena buat Aisyah Mudah membayar Kodok Ramadan itu Di bulan Saban Karena kesibukan Beliau menemani Nadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu kemudian Yang perlu kita Waspadai adalah Jangan sampai Gara-gara perbedaan Pendapat ini Memunculkan Sifat sombong Di antar kita Yang ngebaik Ngebagus Ya penyakitnya Ahlu ilmi Itu gitu Merasa egois Agar pendapatnya Paling benar Padahal Ini boleh Ini boleh Ini boleh Tidak ada yang menarang Jangan sampai Kita mengatakan Ini gak mampus Ini gak boleh Semuanya boleh Ya Tinggal Membalikan kepada Yang mampu buat kita Bahkan Boleh jadi Di antara hikmatnya Kenapa itu Aisyah dikabarkan Baru membayar Kodok Ramadan Di bulan Saban Karena misinya Untuk memudahkan Yang kedua Apa Karena puasa Sawal itu Hukumnya sunnah Dan yang namanya Hukumnya sunnah Banyak orang yang Meremehkan Banyak orang yang Menunda-nunda Bahkan Boleh jadi Agar dikerjain Biarin sunnah ini Nah Karena ini sunnah Sebagai ujian Buat kita Hasil Ramadan kita Kita ingin Berdapatkan Bonusnya Tambahannya Silahkan Kerjain 6 hari di bulan Saban Dulu Nanti kemudian Kodok Ramadannya Sampai kapanpun Juga dia bakal Kerjain Ya Meskipun Dimentari Bakal dikerjain juga Kenapa Nah Sebab hukumnya Wajib Gitu Jadi Hasil dia kerjain Bagi sebab itu Kembali lagi Silahkan Yang mampu Untuk membayar Kodoknya di bulan Saban Silahkan Baru 6 ribu Saban Itu lebih Lebih bagus Tapi Bagaimana Siapa yang merasa Lebih Relax Lebih Tenang Lebih Nyaman Entar-entara Kalau Mengambil Kemudahan Dari Allah Subhanallah Silahkan Juga Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat Bermanfaat